Kali ini saya akan membagikan cara membuat dana rumah ukuran 10x15 dengan AutoCAD. Kita buka AutoCAD-nya. Yang pertama kali kita tentunya akan membuat layar dan men-setting unit serta OSNAP. Tetapi di sini saya sudah melakukannya agar durasi video ini tidak terlalu panjang. Maka saya sudah membuat layar dan men-setting unit dan OSNAP sebelumnya. Apabila Anda ingin mengetahui cara membuat layar dan mengatur unit serta OSNAP, maka bisa dilihat di video saya sebelumnya yang ada di channel saya. Silahkan dicari video dengan judul seperti ini, cara membuat layar dan pengaturan unit serta OSNAP untuk menggambar dana rumah dengan AutoCAD. Oke, kita kembali ke AutoCAD-nya. Setelah itu kita pilih ini, layar garis as. Lalu kita akan membuat garis as, tekan perintah REC pada keyboard. Lalu tekan Enter, klik di sembarang tempat, lalu tarik ke sembarang arah. Misalnya seperti ini, masukkan ukuran 1000, lalu tekan koma, lalu masukkan lagi ukuran 1500. Lalu tekan Enter. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ini ukurannya adalah 10 x 15. Sedangkan saya gunakan 1000 x 1500 tadi, karena kita gunakan skala 1 banding 100. Setelah itu kita klik garisnya, lalu tekan X untuk memisahkan garis lalu Enter. Sudah seperti ini, garis sudah terpisah. Langkah selanjutnya, kita akan menggandakan garis dengan perintah offset untuk membuat bentuk denah ruangannya. Tekan perintah O pada keyboard, lalu tekan Enter. Masukkan angka 325, lalu tekan Enter. Setelah itu kita klik di sini. Arahkan ke samping kanan, lalu klik. Setelah itu, tekan Enter lagi, lalu tekan Enter lagi, masukkan angka 425, lalu tekan Enter. Setelah itu kita klik di garis ini. Arahkan ke samping kanan lagi, lalu klik seperti ini. Setelah itu, kita tekan Enter lagi, lalu tekan Enter lagi, masukkan angka 350, lalu tekan Enter. Lalu setelah itu, kita klik di sini, arahkan ke samping kanan lagi seperti ini, lalu klik. Setelah itu, tekan Enter lagi, lalu tekan Enter lagi, masukkan angka 200, lalu tekan Enter. Kita klik di sini, arahkan ke bagian bawah, lalu tekan Enter lagi, masukkan angka 150, tekan Enter. Kita klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik. Setelah itu, tekan Enter lagi, lalu tekan Enter lagi, masukkan angka 400, lalu tekan Enter. Setelah itu, kita klik di sini, kita klik di sini, lalu kita klik di sini, lalu kita tekan Enter lagi, masukkan angka 500, lalu tekan Enter. Kita klik di sini, arahkan ke bagian bawah, lalu klik. Setelah itu, tekan Enter lagi, masukkan angka 300, lalu tekan Enter. Kita klik di sini, arahkan ke bagian bawah seperti ini, lalu klik lagi di sini, arahkan lagi ke bagian bawah seperti ini, lalu tekan Enter. Nah, setelah itu, kita akan membuat dimensi untuk membantu dalam membuat ruangan DNH ini terlebih dahulu, tekan DIM pada keyboard, lalu tekan Enter. Nah, ini ke sini, kita pastikan 3,25 atau 325, lalu ini ke sini, 425, lalu ini ke sini, 425. 250, lalu kita klik di sini, 325. Lalu ini ke sini, lalu ini ke sini, lalu ini ke sini, 325. Setelah itu, ini ke sini, kita cek 200, lalu ini ke sini, lalu ini ke sini, 150. Lalu ini ke sini, lalu ini ke sini, lalu ini ke sini. lalu ini ke sini. Lalu ke sini, lalu ini ke sini, lalu ke sini. lagi ini kesini 300 ini juga 300 lalu ini kesini 400 lalu ini kesini 350 lalu tekan skip nah ini dimensi sementara ini sengaja saya buat untuk membantu dalam memotong dan membentuk ruangan setelah itu tekan perintah tr pada keyboard lalu tekan enter dua kali kita akan memotong garis yang tidak terpakai disini tinggal klik saja setelah memasukkan perintah tr atau trim ini ingin kita hilangkan garisnya maka tinggal diklik seperti ini garisnya setelah itu ini juga dihilangkan garisnya atau diklik seperti ini setelah itu ini juga lalu ini juga kita klik atau hilangkan garisnya seperti ini setelah itu ini juga seperti ini lalu ini juga setelah itu 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 enter dulu ini kita buat lagi perintah offset lalu tekan enter masukkan angka 100 lalu tekan tekan enter klik disini arahkan ke bawah seperti ini lalu tekan enter lalu tekan berita CR lagi tekan enter dua kali selanjutnya ini kita potong dan ini kita potong juga dan ini juga kita potong atau klik ini setelah itu ini juga nah selanjutnya disini kita akan membuat satu ruangan lagi dan enter terlebih dahulu lalu tekan o enter masukkan angka 200 enter klik disini lalu klik disini lalu tekan enter masukkan lagi perintah tr tekan enter dua kali seperti ini klik disini klik disini untuk mengotong garis yang tidak dipakai ini ini ada sambungan garis jadi kita tekan perintah EX tekan enter dua kali untuk menyambung garis ini seperti ini klik seperti ini Oke setelah itu tekan enter ini ruangannya sudah terbentuk seperti ini kurang lebih ini kita potong juga tekan tr tekan enter dua kali ini kita dipakai klik untuk memotongnya lalu tekan enter ini juga tekan enter lagi kita potong ini klik ini klik disini juga oke lalu tekan enter ini dana ruangan sudah terbentuk jadi dimensi untuk membantu dalam membuat dana ini ini bisa kita hapus terlebih dahulu nanti akan kita buat dimensi yang lebih rapi ini kita seleksi dimensi bantu ini lalu kita tekan delete pada keyboard setelah itu bisa dilihat ini ruangan sudah terbentuk kurang lebih seperti ini selanjutnya kita akan membuat kolom pilih layer kolom lalu tekan perintah RAC pada keyboard lalu tekan enter klik disembarang tempat misal disini lalu tarik kesembarang arah misal seperti ini masukkan angka 15 lalu tekan angka koma lalu masukkan lagi 15 lalu tekan enter selanjutnya ini kita pindahkan tekan M untuk memindahkan klik di tengahnya dan kita geser ke sini setelah itu ini tinggal kita copy dan kita tempatkan di setiap bagian sudut garis sudut pertemuan garis as yang membutuhkan kolom tekan co untuk mengkopi lalu klik enter klik di bagian tengahnya lalu kita taruh di sini eh taruh atau klik di sini dan begitu juga di tempat lain tinggal di klik-klik saja seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih oke kurang lebih seperti ini kita sudah menempatkan kolom lalu tekan enter setelah itu kita akan membuat dinding pilih layar dinding setelah itu tekan perintah RSC tekan enter lalu tinggal di klik di sini arahkan ke mari seperti ini lalu klik lagi di sudut pertemuan ini maka ini selesai kita buat dinding di bagian belakang belakang ini lalu tekan enter lagi klik di sini arahkan kebawah klik di sini lalu tekan enter lagi klik di sini arahkan ke mari klik di sini oh ini salah kita tekan delete lagi tekan RSC pergi buat lalu tekan enter klik di sini eh eh kita klik di sini arahkan ke mari tekan enter lagi klik di sini arahkan ke mari tekan enter lagi ke arahkan ke mari tekan enter lagi klik di sini arahkan ke mari tekan enter lagi klik di sini arahkan ke atas seperti ini oke dinding bagian luar sudah terbentuk untuk membuat dinding bagian dalam sama juga seperti tadi tekan enter klik di sini arahkan ke bagian atas seperti ini klik di sini klik di sini oke begitu juga selanjutnya oke 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 lane oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Ini kita sudah selesai membuat dinding. Setelah itu, kita akan menempatkan pintu dan jendela. Pilih layar, pintu dan jendela. Nah, di sini saya sudah membuat pintu dan jendela sebelumnya, yaitu seperti ini. Ini saya pindahkan ke atas, lebih dekat ke denahnya seperti ini, agar mudah dalam penempatan. Oke, ini sengaja saya buat sebelumnya agar durasi video ini tidak terlalu lama. Apabila Anda ingin mengetahui cara membuat pintu dan jendela untuk denah rumah, maka bisa melihat tutorial saya sebelumnya yang sudah saya upload di channel saya, yaitu video yang berjudul cara membuat pintu dan jendela untuk denah rumah di AutoCAD. Bisa Anda buka video ini di channel saya. Setelah itu, kita kembali ke sini. Kita akan menempatkan pintu dan jendela. Yang pertama, di sini ada pintu bagian depan, yaitu yang ini. Kita copy. C-O, enter. Klik di sini. Kita tempatkan di sini. Pintu depannya, lalu tekan escape. Setelah itu, kita akan menempatkan lagi pintu yang seperti ini. Copy, tekan C-O, pada kibat lalu tekan enter. Klik di sini. Arahkan kemari. Di sini. Klik di sini. Lalu, sama juga jenis pintunya. Untuk ruang yang ini, kita klik satu lagi di sini. Oke, lalu tekan. Escape. Skip. Setelah itu, ini pintunya bisa kita perkecil sedikit. Karena ini lebih dekat ke kolom ini. Oke, ini tekan, klik pintunya. Lalu tekan X, enter. Lalu, ini klik ini. Lalu, setelah itu. Ini juga. Tekan SC, enter. Lalu, ini kita buat. Tekan 0,95. Lalu, tekan enter. Nah, sudah seperti ini. Sesudah itu, ini bisa kita geser. Tekan N, enter untuk menggeser. Lalu, klik di sini. Lalu, ini juga. Kita geser. Di sini. Nah, ini sepertinya masih terlalu besar. Kita tekan CTRL Z dulu. Oke. Seleksi yang ini. Lalu, tekan SC, enter. Masukkan angka 0,9. Lalu, tekan enter. Nah, kalau sudah seperti ini. Sepertinya ini sudah pas. Ini kita pindahkan ke sini. Lalu, setelah itu, ini. Kita pindahkan ke sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke. Seperti ini. Setelah itu, kita akan tempatkan pintu di bagian lainnya. Di sini juga memerlukan pintu. Ini kita copy. Kita taruh pintunya di sini. Nah, ini juga pintunya perlu kita perkecil. Tekan X terlebih dahulu. Lalu, tekan enter. Ini kita perkecil. Tekan SC, enter. Masukkan angka 0,9. Lalu, tekan enter. Oke. Setelah itu, ini kita geser. Seperti ini. Lalu, ini juga. Kita geser. Kesini. Oke, kurang lebih seperti ini. Agar tidak ter-infit dengan kolom. Nah, tapi sepertinya ini arah rotasinya salah. Kita coba rotasi atau mirror saja. Kita seleksi ini. Tekan M, I, enter. Ya, seharusnya seperti ini arah putarannya. Klik di sini. Lalu, tekan yes. Lalu, ini kita seleksi. Dan kita geser. Tekan M, enter. Ini kita geser lagi ke maris seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk penempatan pintunya. Sepertinya. Tadi sudah benar. Saya tekan ctrl Z dulu. Oke, ini ternyata sudah benar arahnya. Karena ini pintu ke sini. Untuk pintu yang di sebelah sini. Baru arahnya seperti tadi. Oke. Ini kita copy yang ini. C, O, enter. Kita klik ini. Lalu kita taruh. Ini pintu yang jenis ini di sini. Klik di sini. Lalu tekan. Di sini juga ada pintu yang sama. Kita taruh juga di sini. Di sini. Lalu tekan skip. Setelah itu ada pintu ini. Kita copy. C, O, enter. Kita taruh di sini. Lalu ada juga pintu yang sejenis. Kita taruh lagi di sini. Lalu tekan skip. Setelah itu. Ada pintu ini. Tekan C, O. Untuk meng-copy. Lalu tekan enter. Klik di sini. Klik di sini. Lalu tekan skip. Di sini bisa kita lihat. Sepertinya semua ruangan sudah. Kita tempatkan pintu. Ya, kurang lebih. Seperti ini. Kita check dulu. Oke. Semua ruangan sudah kita taruh pintu. Setelah itu kita akan menempatkan jendela. Kita buat terlebih dahulu. Garis acuan midpoint. Di tempat yang kita perlukan jendela. Kita pilih layar garis as. Lalu ini kita potong. Tekan TR. Tekan enter dua kali. Klik di sini. Lalu ini tekan enter. Lalu ini tekan L. Enter. Klik di sini. Tarahkan ke mari. Lalu tekan enter. Pastikan ini layar di garis as. Klik garisnya. Klik garis ini. Pilih layar garis as. Lalu tekan skip. Tekan L lagi. Lalu enter. Lalu kita klik di sini. Enter. Ini juga pastikan layar berada di garis as. Oke. Ini garis as. Pilih layar garis as. Lalu tekan L lagi. Enter. Klik di sini. Arahkan ke mari. Klik di sini. Lalu tekan skip. Setelah itu di sini sudah ada midpoint-nya ini. Kalau di sini belum ada. Kita tekan TR. Enter dua kali. Kita klik di sini. Setelah itu klik di sini lagi. Setelah itu klik di sini. Setelah itu kita klik di sini. Klik di sini. Lalu klik di sini. Lalu ini klik lagi di sini. Lalu sudah klik di sini. Oke ini skip saja. Di sini sudah ada midpoint-nya. Jadi ini akan kita tempatkan jendela yang pertama. Ada model ini. Tekan CO. Enter. Kita klik di sini dulu. Lalu taruh di sini. Di midpoint-nya. Klik. Tekan skip. Oke pastikan layar masih di garis as. Lalu kita sambung garis ini. Tekan L. Enter. Klik di sini. Arahkan ke mari. Lalu tekan enter. Setelah itu tekan enter lagi. Klik di sini. Arahkan ke mari. Dan klik di sini. Lalu tekan enter lagi. Lalu tekan enter lagi. Klik di sini. Arahkan ke mari. Tekan enter lagi. Lalu tekan enter lagi. Klik di sini. Arahkan ke mari. Klik di sini. Lalu tekan enter. Lalu tekan enter lagi. Klik di sini. Arahkan ke mari. Klik di sini. Lalu tekan enter. Lalu tekan enter lagi. Klik di sini. Arahkan ke bagian bawah. Klik di sini. Lalu tekan enter. Lalu tekan enter lagi. Klik di sini. Arahkan ke bawah. klik disini, lalu tekan enter lalu tekan enter lagi klik disini, arahkan ke samping kiri klik disini, lalu tekan enter oke, sudah selesai, setelah itu kita taruh jendela lagi lalu ada jendela yang seperti ini lagi seperti ini, kita copy kita taruh disini klik di midpointnya atau titik tengahnya lalu sama juga ini kita tekan escape dulu setelah itu ada jendela yang panjang ini, kita copy kita taruh disini setikan di midpoint klik disini lalu tekan escape setelah itu ada lagi jendela seperti ini kita copy kita taruh disini klik disini lalu tekan escape lalu ada jendela yang ini kita copy kita taruh disini di midpointnya klik disini di midpointnya klik disini setelah itu tekan escape lalu ada jendela yang seperti ini kita copy kita taruh disini pastikan di midpointnya klik disini setelah itu setelah itu kita tekan escape ada lagi jendela yang ini tekan co untuk meng-copy tekan enter klik disini lalu kita taruh jendelanya disini klik di midpointnya lalu tekan escape setelah itu ada lagi jendela yang seperti ini klik ini tekan co enter klik disini arahkan kemari dan kita taruh disini disini ini kurang tepat bukan di midpoint kita hapus dulu ini kita pindahkan m enter midpoint atau titik tengahnya nah disini dia klik disini setelah itu ini sepertinya kita sudah selesai menempatkan semua jendela di ruang kita cek oh ini ada di ruang depan ada jendela kecil ini ini kita copy co enter klik di tengahnya taruh disini satu di midpoint klik disini lalu disini juga klik di midpoint ini klik disini lalu tekan escape oke kita cek di ruang depan sudah ada jendela lalu disini sudah ada disini juga sudah ada di ruang ini juga sudah ada disini sudah ada disini sudah ada disini sudah ada disini disini juga sudah ada oke semua ruangan sudah ada jendela selanjutnya kita akan memotong dinding yang menutupi pintu tekan perintah ini ke layar dinding dulu kita lalu tekan perintah tr perakibat lalu tekan enter dua kali klik disini untuk memotong dinding yang ada di depan pintu klik disini klik ini lagi begitu juga dengan garis yang ada di depan pintu lainnya kita klik semua seperti ini untuk kita hilangkan garisnya oke sudah seperti ini lalu kita akan menghilangkan garis di dinding pada bagian ruangan terbuka tekan enter terlebih dahulu ini akan kita ukur terlebih dahulu ukurannya di ruang terbuka yang pertama ada disini ini kita buat sebuah garis bantu tekan L terlebih dahulu lalu tekan enter klik disini arahkan ke atas seperti ini tekan escape lalu ini kita pindahkan tekan M enter kita pindahkan sejauh dan ini lurus tarikannya sejauh 80 masukkan angka 80 tekan enter nah disini lalu ini kita tekan M enter kita pindahkan lagi ke bawah ini klik disini lalu setelah itu ini tekan tr pada keyboard lalu tekan enter dua kali ini kita kotong ini juga ruangannya sudah terbuka seperti ini lalu tekan escape setelah itu kita cek lagi di mana ada ruangan yang terbuka yaitu disini ini juga kita copy dulu co enter kita copy kita tempatkan kurang lebih disini klik disini kita tekan escape setelah itu tekan tr tekan enter dua kali ini kita kotong dan ini juga seperti ini tekan enter kita cek ukurannya dim enter kita cek oke sudah 80 atau sejajar ukuran pintu setelah itu kita cek lagi apakah masih ada ruang terbuka yaitu disini ini kita ukur dulu tekan l enter kita buat dulu garis seperti ini seperti tadi dan escape untuk ini kesini kita ukur jaraknya dim enter ini kesini ada 200 200 200 dibagi 2 100 jadi ini kesini 100 jadi di 100 110 oke ini kita tekan l enter kita buat lagi garis seperti ini lalu tekan escape lalu ini kita klik disini tekan m enter ini kita pindahkan sejauh 110 110 lalu tekan enter oke seperti ini ini juga tekan l enter kita buat garis seperti ini ini kita pindahkan enter kita kita pindahkan sejauh 110 tekan angka 110 lalu tekan enter oke sudah seperti ini sepertinya ini terlalu berdekatan atau kita tekan ctrl z dulu oke ini kita tekan l enter klik disini masukkan angka 40 enter lalu tekan enter lagi enter lagi masukkan lagi angka 40 lalu tekan enter 2 kali seperti ini oke sudah seperti ini wah ternyata titik tengahnya disini jadi kita pindahkan kesini tekan m enter ini dia midpointnya disini harusnya ini kita hapus dulu ini ini juga garis yang tidak terpakai kita hapus dulu tekan delete setelah itu baru tekan o enter masukkan angka 40 enter klik disini arahkan ke atas klik lalu klik lagi garisnya arahkan ke bawah dan klik seperti ini lalu tekan escape nah ini tidak terpakai bisa kita hapus yang di tengah tekan delete setelah itu tekan perintah tr pada keyboard lo tekan enter dua kali kita potong ini dan potong ini juga lo tekan escape coba kita cek ukurannya tekan dim untuk mengukur ukuran lo tekan enter klik disini klik disini oke ini sudah 80 ukurannya sudah tepat nah setelah itu kita sudah selesai membuat garis memotong garis di ruang terbuka ini langkah selanjutnya adalah kita akan membuat garis bantu pilih layer garis bantu untuk membuat dimensi nantinya tekan bertah L pada keyboard tekan enter klik disini arahkan ke bagian atas masukkan angka 50 tekan enter tekan enter lagi tekan enter lagi klik disini arahkan ke samping masukkan angka 50 tekan enter tekan enter lagi begitu juga untuk yang lainnya atau ini kita copy co enter kita copy kita taruh disini lalu kita copy juga seperti ini 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 kita rotasi dan ro enter dan rotasi ini kesini lalu ini kita mirror mi enter ini tekan y enter setelah itu ini kita copy eh kita pindahkan m enter kita taruh disini setelah itu ini kita taruh n enter kita taruh disini sudah satu dan disini ini kita rotasi lagi ro enter ini kita taruh disini ini klik disini setelah itu ini kita rotasi juga tekan ro enter kita rotasi seperti ini lalu ini kita pindahkan m enter kita pindahkan sejajar dengan gini oke kita klik disini setelah itu kita copy ini co enter klik disini copy ke mari klik disini dan disini lalu tekan escape begitu juga untuk yang ini kita copy kita taruh disini lalu disini lalu klik disini klik disini lalu tekan escape setelah itu ini juga kita copy co enter klik disini klik disini disini arahkan mari klik disini klik disini klik disini lalu tekan escape setelah itu mungkin disini juga bisa kita tempatkan selamat 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 kita tempatkan di sini satu klik di sini, tekan escape, lalu garis ini kita hapus, oke sudah seperti ini, lalu yang bagian ini juga tekan C, O, enter, klik di sini, klik di sini, lalu di sini. setelah itu tekan escape, oke sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan membuat dimensi, pilih layar dimensi, seperti ini, setelah apabila kita ingin membuat dimensi, maka biasanya kita akan men-setting dimensi dengan print HD, oke, teruskan enter, muncul kotak dimensi style manager di sini sekaligus selain men-setting dimensi, kita juga men-setting text style-nya, tetapi di sini saya sudah men-setting sebelumnya, agar durasi video ini tidak terlalu panjang. apabila ingin melihat cara men-setting dimensi dan text style, bisa melihat di video saya yang sudah saya upload di channel saya dengan video berjudul cara mengatur dimensi dan text style untuk menggambar denah rumah di AutoCAD. kita tutup ini kembali ke AutoCAD-nya, setelah itu, setelah kita memilih layar dimensi ini, kita akan membuat dimensi, tekan perintah key dim pada keyboard, lalu tekan enter. seleksi garis ini, lalu tekan enter, tarik ke atas kurang lebih sepanjang garis bantu tadi, oke, misal sepanjang ini, nah ini sudah terbentuk, dimensinya, setelah itu tekan enter lagi, kita seleksi yang bagian samping ini, untuk garis bantunya, klik seleksi seperti ini, setelah itu tekan enter, tarik ke atas kurang lebih sepanjang garis bantu tadi juga, klik di sini, oke, sudah seperti ini, wah ini seharusnya kita buat sampai sepanjang ini, tapi tidak apa-apa, kita tekan dim saja, tekan enter, lalu di sini kita klik ini, klik ini, arahkan ke sini, klik di sini, oke, kurang lebih seperti ini, setelah itu, tekan escape, lalu tekan perintah key dim lagi pada keyboard, lalu tekan enter, kita seleksi yang bagian ini, tekan enter, setelah itu kita tarik ke bawah kurang lebih sepanjang garis bantunya, klik di sini, oke, setelah itu tekan enter lagi, lalu kita seleksi lagi garis ini, garis bantu yang disamping, klik seperti ini, setelah itu tekan enter, lalu klik di sini, oke, sudah seperti ini, bisa kita lihat ukurannya seperti ini, oke, setelah itu kita akan menempatkan dimensi secara keseluruhan, tekan dim pada keyboard, lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke atas, klik di sini, arahkan ke samping kiri seperti ini, kurang lebih sepanjang ini, lalu klik, ini hasilnya 1500 atau 50 meter, lalu klik lagi di sini, arahkan ke samping kanan, klik di sini, arahkan ke atas, seperti ini, oke, klik di sini, ini panjangnya 1000 atau 10 meter, lalu tekan escape, setelah itu, ini tidak kita pakai, bisa kita hapus, tekan seleksi ini dan tekan delete, lalu kita akan membuat teks di tiap ruangan, pilih teks seperti ini, setelah itu, kita akan membuat teks, tekan perintah T pada keyboard, lalu tekan enter, kita klik di sini, ini misal kita beri nama teks dulu, nanti kita edit sesuai nama ruangnya, lalu klik di luar kotak, ini apabila kurang di tengah, bisa kita geser dengan perintah move, lalu ini tinggal kita copy, tekan co, enter untuk meng-copy, kita tempatkan teks di sini, lalu di sini, lalu di sini, setelah itu, di sini juga, lalu di sini, lalu di sini, di sini juga, setelah itu, di sini, di sini, di sini, dan di sini, lalu tekan escape, setelah itu, kita tekan perintah ED pada keyboard, lalu tekan enter dua kali untuk meng-edit teks, saya ulangi, tekan escape dulu, setelah itu, tekan perintah ED pada keyboard untuk meng-edit teks, lalu tekan enter, lalu klik teks yang ini di-edit, misal ini, klik ini, lalu kita seleksi, ini kita ganti nama menjadi, ini teras, klik di luar kotaknya, setelah itu, ini, klik ini, ini adalah kamar tidur 1, lalu klik di luar kotaknya, ini, klik di teksnya, ini adalah ruang tamu, ruang tamu, klik di luar kotaknya, selanjutnya, ini adalah, klik di sini, ini garasi mobil, garasi mobil, klik di luar kotaknya, lalu klik yang ini, ini adalah kamar tidur 2, kamar tidur 2, lalu klik di luar kotaknya, setelah itu, ini adalah ruang keluarga, kita klik di sini, kita seleksi, ganti tulisannya menjadi ruang keluarga, klik di luar kotaknya, lalu ini klik di sini, kita seleksi, ini adalah mushala, klik di luar kotaknya, lalu ini adalah kamar tidur 3, atau kamar tidur utama, ini yang luas, kamar tidur 3, klik di luar kotaknya, lalu ini ada kamar mandi atau WC, kita singkat saja, KM, garis miring WC, kamar, klik di luar kotaknya, lalu ini, klik di sini, ini adalah kamar mandi atau WC dapur, kita singkat KM, garis miring WC, dapur, ini kita ubah lagi, klik di sini, ini adalah dapur, klik di luar kotaknya, selanjutnya ini kita ubah juga, ini kamar tidur 4, kamar tidur 4, klik di luar kotaknya, lalu tekan enter dulu, nah ini sudah selesai, kita tempatkan teks, lalu ini teksnya kurang ke tengah, bisa kita geser, seleksi, klik teksnya, lalu tekan M, enter, geser kira-kira ke tengah, misalnya seperti ini, begitu juga dengan teks lainnya, tinggal kita geser dengan perintah M atau move, lalu tekan M, enter, ini kita geser juga, klik M, enter, ini kita geser juga, selamat menikmati, oke, sudah seperti ini, kurang lebih, selanjutnya, ini ada sedikit penambahan di sini, pilih layar dinding, tekan L, enter, masukkan angka 150, tekan enter, enter, lalu tekan enter lagi, lalu ini kita tarik ke atas seperti ini, klik di sini, lalu tekan, skip, klik, oke, ini kita buat sebagai tempat cuci, atau ini kita geser lagi, ke bagian tengahnya, seperti ini, n, enter, n, enter, e, x, enter dua kali, oke, sudah seperti ini, ini kita beri nama, kita copy dari sini, teksnya, kita ganti nama, ini menjadi tempat cuci, n, oke, sudah seperti ini, lalu selanjutnya, ini di bagian trust dan garasinya, ini kita potong di bagian dalam tekan TR, tekan enter dua kali, ini klik di sini, klik di sini, dan klik di sini, setelah itu, ini bagian ini kita klik di sini, lalu, tekan, skip, oke, ini sudah selesai, setelah itu kita akan memberi arsiran, nonaktifkan dulu layer, dimensi, garis bantu, dan garis as, lalu, pilih layer kolom, nah, pastikan layer sudah di kolom ini, kita akan memberi arsiran pada kolom, tekan perintah H pada keyboard, lalu tekan enter, muncul kotak head creation, lalu, pilih jenis arsiran yang solid, klik solid ini, kalau tidak muncul di sini, bisa di klik tanda panah ke bawah kecil ini, dicari di sini, berbagai macam tipe arsiran di sini, cari yang solid, klik solid, oke, kalau sudah terpilih solid, tinggal di klik saja di setiap kolom, klik di sini, ada kolom, lalu, klik lagi di sini, dan selanjutnya, sama juga tinggal di klik di setiap yang ada kolom, nah, ini saya tekan skip dulu, tekan Ctrl Z, karena tadi ada yang salah, tekan H, enter, muncul kotak tab head creation, pilih solid, kalau tidak muncul, klik di sini, cari yang arsiran solid, klik ini, kita tinggal di klik di sini, di kolomnya, tadi saya salah klik, sehingga terarsir banyak bagian, jadi, saya ulangi seperti ini, ini tinggal di klik saja, di setiap bagian yang mempunyai kolom, terima kasih, terima kasih, klik, laksin, untukin.. per johnson bagian kolom lalu tekan enter kurang lebih hasilnya seperti ini setelah itu kita akan mengarsir bagian dinding pilih layar dinding klik dinding layarnya ini lalu tekan ha enter muncul lagi kotak head creation pilih arsiran yang jenis ansi 32 kalau ansi 32 ini tidak muncul klik disini lalu cari disini banyak jenis arsiran cari yang namanya ansi 32 klik kalau sudah jumpa ansi 32 seperti ini untuk skalanya satu seperti ini lalu ini tinggal diklik di tiap bagian dinding yang ingin kita arsir yaitu di sini lalu ini 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 oke langkahnya sama saja tinggal diklik di setiap area yang ingin kita arsir oke terima kasih ini sudah kita tempatkan arsiran lalu tekan enter disini lupa kita potong yang ini dinding ini tekan tr lalu tekan enter dua kali ini kita potong setelah itu ini juga ada arsiran yang lebih di jendela ini kita potong lalu tekan escape lalu ini kita ulangi tekan ha enter pilih yang ansi 32 ini ada yang puter potong seperti ini klik ulang seperti ini lalu tekan enter oke semua bagian dinding sudah kita beri arsiran seperti ini oke langkah selanjutnya kita oh ini ada satu lagi kolom yang lupa kita arsir kan hal lagi enter saya pilih solid Oh kita lalu ini untuk layarnya di kolom pilih kolom lalu klik disini oke lalu tekan enter nah sudah selesai selanjutnya kita akan memberi arsiran pada kata trust pilih lagi layer dinding tekan berita ha ha pada keyboard ha enter muncul kotak page gerasian lalu pilih jenis arsiran angel kalau tidak muncul bisa diklik segitiga ke bawah kecil ini lihat ini lalu klik angel lalu untuk skalanya kita masukkan nah lima lalu tekan enter kita klik di sini nah sepertinya ini terlalu kecil atau kita ganti skalanya menjadi empat lalu tekan enter kita klik di terasnya ini atau lima tadi mungkin sudah pas kita tetap lima enter kita klik di sini lalu tekan tekan enter oke hasilnya sudah seperti ini selanjutnya kita aktifkan kembali layer yang kita nonaktifkan tadi yaitu dimensi dan garis A sedangkan garis bantu tidak diperlukan biarkan nonaktif seperti ini setelah itu ini kotak command lainnya kita tutup biar tidak mengganggu lalu tekan bentar Z enter tekan E enter untuk menzoom keseluruhan area gambar ini nah disini akan kita review singkat hasil akhirnya gambarnya adalah seperti ini disini ada teras depan dengan ukuran 3,5 x 2,5 lalu ada kamar tidur 1 dengan ukuran 3,25 x 3 lalu ada ruang tamu dengan ukuran 3,5 x 4 lalu ada garis mobil dengan ukuran 3,25 x 5 lalu ada kamar tidur yang kedua dengan ukuran 3,25 x 3 lalu disini ada ruang keluarga Titek 3,5 x 5 lalu ada ruang tamu dengan ukuran 3,25 x 2 lalu ada ruang tamu dengan ukuran dari sini ke sini 3,25 x 3,25 x lalu ada setelah ulang tamu dengan ukuran dalam ukuran 4,25 x 3,25 x 6 lalu ada musola dengan ukuran try ando 2 x 2, lalu ada kamar tidur yang ketiga dengan ukuran 3,25 x 4, atau ini adalah kamar tidur utama yang juga di dalamnya dilengkapi dengan kamar mandi atau WC dengan ukuran 2,5 x 1,5, lalu ada kamar mandi atau WC di dapur dengan ukuran 2,5 x 2, lalu ada tempat cuci dengan ukuran 2 x 1,5, lalu ada dapur dengan ukuran 4,25 x 3,5 x 3,5, lalu ada kamar tidur yang keempat dengan ukuran 3,25 x 3,5 meter. Dan panjang keseluruhan untuk bangunan dan lebar keseluruhan untuk DNA ini adalah 10 meter dan panjangnya 15 meter atau sama dengan 10 x 15 meter dalam skala 1 banding 100. Lalu kita zoom keseluruhan, yaitu tampak keseluruhan DNA itu, DNA ukuran 10 x 500 ini adalah seperti ini, yang dilengkapi dengan 4 kamar tidur dan 2 kamar mandi, lalu ada juga musyola, garasi mobil, dan sebagainya. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya, dan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya, dan terima kasih.